DIPERSEMBAHKAN OLEH 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 Boleh menilainya dari aspek kebudayaan, dari aspek kenegarawanan juga boleh. Kalau tadi penampilan dari tiga capres di debat terakhir ini bagaimana? Acara yang sangat membosankan. Kenapa Mbak Tejo? Itu bukan debat, itu akur-akuran. Debat itu kan misalkan kita berdebat soal Sylvie. Sylvie itu inspiring atau enggak. Nah nanti Mas Umam ya inspiring di sisi itunya. Bagi saya, oh enggak, dia inspiring di sisi fashion atau apa. Dia pemikirannya. Loh jangan ngomong soal fashion, kamu menghina perempuan. Perempuan juga harus dihargai otaknya. Enggak, perempuan kalau cuma dinilai otaknya saja, dia juga nanya penampilannya bagaimana. Itu baru debat. Tapi dari segi gagasan Mbak Tejo, apakah tersampaikan dari sisi gagasan yang disampaikan? Enggak, misalkan saya berharap Pak Prabowo bagus. Karena saya memang ini kan misalkan, dia selalu menyebut matematika itu lebih dari tiga kali. Saya kebetulan dari matematik. Bangsa ini harus dibangun dari matematika. Matematika itu bukan hitungan, salah. Matematik itu cara melihat pola dari segala sesuatu yang tidak terpola. Beberapa kali Pak Prabowo mengatakan pembangunan matematika. Karena matematika dasar dari seluruh ilmu pengetahuan. Tapi enggak dielaborate. Mas Ganjar bilang soal budi pekerti. Tapi enggak dielaborate. Jadi harusnya bagus-bagus. Problem kita adalah budi pekerti. Saya kalau ada orang ngomong, saya enggak akan main HP. Coba perhatikan. Tapi saya minoritas mungkin satu-satunya di Indonesia. Saya kemarin datang ke akad nikah. Akad nikah itu menghadiri akad nikah sama dengan pembangun masjid. Itu ada dalilnya. Jadi sebelum makan nikah semua diem. Tapi ketika aku diem baru kemarin diajak ngobrol. Akad nikah enggak jadi hening sekarang. Banyak. Saya kalau masuk ruangan dan salah ruang. Misalkan di acara lain masuk. Tiba-tiba ada salah ternyata nyanyi yang lagi nyanyi. Saya jangan oke-oke. Kasih waktu saya berapa menit. Saya enggak bisa ngomong. Kalau oke mending saya enggak ngomong. Dua menit. Oke. Jangan oke-oke ya. Saya pulang kalau diubung. Silahkan Pak Tejo. Kita sudah kasih waktu. Saya masuk. Salah. Ternyata orang lagi nyanyi. Sujiwa Tejo enggak akan ninggalkan ruang itu sebelum nyanyian selesai. Saya tahu gimana sakit hatinya ninggalin orang nyanyi. Tapi enggak dilabori sama Pak Ganjak. Nah. Mas Anies. Yang saya ini soal ketimbangan. Bagus. Bahkan ketimbangan pendidikan agama dan pendidikan umum. Tapi enggak dilabori. Dan semuanya setuju-setuju. Ini bukan debat. Makanya saya enggak pernah nonton debat. Baru malam ini saya nonton debat karena dikasih kerjaan suruh komentari. Saya selalu bilang debat adalah nontonan orang-orang nganggur. Oke. Ya, makasih. Mas Umam. Mas Umam. Tadi Anda mengatakan bahwa debat kali ini normatif. Begitu kan. Datar saja. Banyak kan setuju satu sama lain. Tapi apakah dari segi gagasan itu tersampaikan. Karena kan banyak yang mengatakan juga dari empat debat sebelumnya. Sebenarnya tidak terlalu substantif. Begitu banyak gimmick. Tapi dari segi gagasan bagaimana Anda melihatnya Mas Umam? Ya, dari segi gagasan sebenarnya ada cukup banyak tema-tema yang bisa dielaborate ya. Tetapi beberapa hal yang seharusnya itu bisa lebih dalam itu lagi-lagi levelnya masih superficial di level permukaan. Misalnya tadi ya ketika bicara tentang isu kebudayaan. Saya tadi nyampaikan ke Mbak Tejo. Kebudayaan itu adalah sebuah infrastruktur. Bahkan suprastruktur peradaban yang sangat besar. Tetapi tadi ketika kemudian mengelaborate tentang isu kebudayaan. Itu seolah hanya direduksi di dalam konteks seni budaya. Sekedar isu kesenian. Padahal kan kalau misalnya kita bicara tentang negara-negara Asia Timur. Mereka bangkit itu dari sebuah kebudayaan tentang integritas, tentang persistensi, kegigihan, kejujuran, bertanggung jawab. Nah, itu yang kemudian seharusnya dielaborate lebih detail. Tetapi ada cukup yang menarik tadi. Misalnya tawaran dari Mas Anies untuk menghadirkan nomenklatur baru kementerian kebudayaan. Tentu perlu didetailkan lagi. Apakah kemudian akan mereduksi kementerian yang lain. Karena toh di dalam konteks undang-undang kementerian negara. Itu hanya dibatasi 34 saja. Nah, apakah nomenklaturnya ini seperti apa? Nah, itu butuh dielaborate. Terutama nanti oleh Bang Refli Harun sebagai bagian dari tim di 01. Nah, tapi ada substansi Mbak yang tidak banyak tergarap. Misalnya, bicara tentang Bansos. Sifatnya hanya elaborasi tentang konteks politisasinya. Bicara tentang konteks terkait dengan isu-isu pendidikan ya. Pendidikan ini sangat Mas Anies banget. Tetapi lagi-lagi, sifatnya itu hanya dalam konteks isu infrastruktur dan lain sebagainya. Dan, bicara pendidikan, peradaban. Seharusnya, kubu 01, termasuk barangkali 03. Karena 03 ini narasinya sudah mirip dengan perubahan ini. Perubahan perjuangan kali ya. Harusnya mempertanyakan, mengevaluasi tentang revolusi mental. Yang dulu digaungkan oleh Pak Jokowi. Apa kabar revolusi mental? Sudah sejauh mana digarapnya? Ukurannya apa? Nah, ini di penghujung pemerintahan. 10 tahun harus diaudit. Apakah revolusi mental berjalan? Ataukah justru, bahasa Mbak Zilvia tadi, anti-klimaks dari yang dijanjikan dulu. Nah, di level itu harusnya bisa diperdalam. Tapi, barangkali waktu terbatas ya. Satu tema besar dijawab, dua menit itu something yang sangat-sangat terbatas. Barangkali ada constraint tema itu. Mbak Tejo? Ya, saya tadi nyambung Mas Umar. Tadi bukan debat calon presiden. Debatnya calon dirjen. Teknis banget. Kalau teknis? Presiden, oke. Kesehatan mau ngomong apa? Oke. Kesehatan saya mau membangun etika. Berhenti makan sepuasnya. Tapi makan secukupnya. Karena itu parasmanan perlu ditinjau lagi. Dulu kita nggak mengalpirasmanan. Jadi ditanding kalau rawon segini, sekarang parasmanan di mana-mana. Jadi, yang disebut sopan itu kalau menyajikan makanan banyak. Di masa depan kalau saya jadi presiden, sopan adalah kalau menyajikan makanan yang diperlukan. Oke, kita kasih tepung tangan dulu. Untuk para panelis kita kita beri tepung tangan. Saya langsung ke Bang Daniel kali ini ya. Bang Daniel untuk mengomentari tadi. Gus Imin sempat menyinggung begitu kan. Jangan-jangan pasangan 02 dan juga 03 ini sudah setuju dengan tema perubahan. Bang Daniel, tanggapannya seperti apa Bang Daniel? Pak Prabowo dan Mas Gibran tentu akan fokus melanjutkan dan menyempurnakan. Apapun diksinya akan digunakan oleh Gus Imin. Tapi yang jelas Pak Prabowo punya modalitas yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Dan bukan cuma Pak Jokowi, tapi sebelumnya dilakukan oleh Pak SBY sampai dengan Bung Karno. Jadi perspektif Pak Prabowo itu begini. Kalau menggunakan terminologi Singosari misalnya. Pak Prabowo ingin menghentikan yang namanya kutukan empu gandring. Kita ini seringkali menjadi negara yang saling mengutuk. Satu rejim, mengutuk rejim sebelumnya. Rejim sebelumnya, mengutuk rejim sebelumnya lagi. Nah Pak Prabowo ingin menghentikan tradisi saling mengutuk itu. Kemudian merawat dendam, merawat benci. Dari masa ke masa. Dan itu tidak baik untuk sebuah negara yang beragam seperti Indonesia. Jadi menghentikan kutukan dalam tanda kutip kutukan empu gandring itu penting. Untuk menjaga Indonesia tetap utuh. Kemudian menghormati kerja-kerja baik yang sudah dimulai oleh pendahulu kita. Kalau ada koreksi tentu kita sempurnakan, kita perbaiki. Itu komitmen Pak Prabowo terhadap Indonesia. Oke, baik. Jadi Reza, tampaknya bukannya capresnya saja yang adem hari ini. Jubirnya juga agak adem. Tapi nanti kita bikin panas ya. Kita jeda dulu Pemirsa, kami akan kembali sesuatu. Terima kasih. Dipersembahkan oleh Didukung oleh Pak Anies, lagi rame kita mau tanya soal Bansos. Karena menurut saya Bansos ini adalah kewajiban negara dan rakyat berhak mendapatkannya. Tapi kita punya problem. Karena banyak klaim yang diberikan seolah-olah ini bantuan orang per orang atau kelompok. Padahal kita masih punya. Ada data yang tidak valid. Ada cara penyampaian yang tidak benar. Ada protes yang kemudian tidak terverifikasi atau terespon dengan baik. Ini yang menjadi pertanyaan saya kepada Pak Anies adalah. Menurut Pak Anies kira-kira, bagaimana tata kelola Bansos agar satu tidak saling klaim, dua bisa tepat sasaran, tiga tidak menimbulkan kecemburuan-kecemburuan, sehingga inilah satu harapan yang betul-betul bisa diterima oleh rakyat. Terima kasih Pak Gancer. Pertama, kita harus menyadari bahwa yang disebut sebagai Bansos adalah bantuan untuk si penerima. Bukan bantuan untuk si pemberi. Karenanya, dia diberikan sesuai dengan kebutuhan si penerima. Kalau penerimanya membutuhkan bulan ini, ya diberi bulan ini. Kalau dibutuhkannya tiga bulan lagi, ya tiga bulan lagi. Tidak usah dirapel semuanya. Oke, dijadikan sebagai sesuai kebutuhan. Yang bersatu, itulah yang disebut sebagai Bansos tanpa pamrih. Kemudian, yang kedua, pemberian Bansos ini harus tepat sasaran. Artinya, diberikan melalui pendataan yang baik, informasi data itu harus akurat, dan mekanisme pemberiannya melalui jalur birokrasi. Bukan dibagikan di pinggir jalan, tapi dibagikan langsung di lokasi menggunakan si penerima jalur birokrasi. Kemudian, yang ketiga, yang tidak kalah penting. Ketika kita berbicara tentang Bansos ini, harus Bansos itu bisa dipastikan mereka yang miskin, prasejahtera, itu termasuk di dalamnya. Jangan sampai mereka terlewatkan. Karena itu, kami menyusun, ini sebagai bagian dari perubahan, adalah Bansos Plus. Angkanya ditingkatkan, yang belum masuk, masih miskin, dimasukkan, dan diberikan bekal pelatihan, pendampingan, supaya mereka pelan-pelan bisa mandiri dan hidup lebih sejahtera. Jadi, kami melihat ketika sampai kepada Bansos, Bansos ini adalah atas nama negara. Ketika saya bertugas di Jakarta, semua paket Bansos di kerdusnya diberikan label, dibiayai APBD DKI Jakarta. Bukan dari gubernur, dari uang rakyat lewat APBD DKI Jakarta. Jelas posisi ini. Semakin malam, semakin panas, Zylvia. Semakin panas, kita boleh keluar dari sini, Kak. Oke, sekarang kita ke jubir dari TPN Ganjar Mahfud ya, Mas Rinto. Mas Rinto, tadi kita sudah putarkan video, ini soal tanya-jawab antara Mas Ganjar dengan Pak Anis. Yang menarik adalah, kenapa pertanyaan Bansos harus ditanyakan ke Anis? Kenapa tidak ke Prabowo? Ya, sebenarnya bukan hanya soal Bansos saja ya. Saya sedikit menyampaikan terkait dengan situasi perdebatan kali ini. Tampaknya, saya setuju dengan Mbah, tampaknya memang agak sedikit senyap nih perdebatan, berbeda dengan perdebatan sebelumnya. Tapi sepertinya, para capres ini sedang melaksanakan apa yang disarankan oleh Presiden Jokowi. Jangan menyerang. Sehingga ini akibatnya, jadi sepi perdebatan kali ini dan hampir tidak menarik. Bahkan saya pun tidak menonton sampai selesai. Tetapi saya melihat lebih ke dalam lagi terkait dengan topik-topik yang dibahas oleh para capres ini. Kenapa Ganjar Pranowo menanyakan soal Bansos itu kepada Pak Anis, bukan kepada Pak Prabowo. Pada prinsipnya begini. Sekalipun Pak Ganjar tidak mengatakan atau tidak bertanya kepada Pak Prabowo, tetapi publik sudah mengetahui bahwa maksud daripada pertanyaan ini juga ditujukan kepada Pak Prabowo. Jadi terkait dengan Bansos ini, tadi Pak Anis menyampaikan cukup bagus. Saya menambahkan sedikit. Jadi terkait dengan Bansos ini, yang penting untuk kita ingat adalah, yang utama dari Bansos itu adalah siapa yang menerima manfaat. Jadi disini kontesnya adalah manfaatnya. Jadi kalau kita berbicara Bansos, Bansos itu bersifat satu arah. Dari pemerintah, berikan kepada rakyat kecil yang tidak mampu. Tapi ketika manfaat itu juga kembali kepada yang memberikan, ini ada apa? Berartikan apa? Kita lihat momentum sekarang ini, pemberian Bansos ini bagi kami tidak tepat. Karena apa? Di satu sisi, saat ini adalah momentum pilpres. Di mana Presiden Jokowi sendiri selalu diasosiasikan berada di pihak 02. Selalu diasosiasikan berada di 02. Sehingga ketika Presiden Jokowi berdiri di depan istana, membagikan Bansos itu kepada pengguna jalan, langsung di lapangan, saya mempertanyakan apakah Presiden Jokowi itu adalah relawan 02? Apakah Presiden Jokowi ini adalah jubirnya 02? Atau sebagai apa? Karena bagi kami, seorang Presiden itu tidak perlu sampai melakukan hal seperti itu. Karena apa? Ada menteri-menterinya yang bergerak, punya bidang di bidang sosial itu. Ada Bu Risma misalnya, ada menteri sosial yang punya kewajiban dan tugas untuk membagikan Bansos. Artinya apa? Jokowi bersifat, tugas Jokowi adalah bersifat mengarahkan. Bersifat mengambil keputusan secara strategik. Jadi bukan mengambil porsi anak buahnya gitu loh. Jadi ketika seorang Presiden sudah sampai mengambil porsi anak buahnya, dipertanyakan ini, Bansos ini tujuannya apa? Apakah untuk mendapatkan manfaat bagi pemberi atau manfaat bagi penerima? Udah mulai panas nih Mas Rinto, bagus. Kita kasih tumpahkan dulu. Kita buka aja, kita buka aja. Bang Refli. Bang Refli, tadi menarik jawaban Pak Anies adalah bantuan untuk si penerima bukan bantuan untuk si pemberi. Bansos tanpa pamri. Pertanyaannya, Bansos yang diberikan selama ini memangnya pakai pamri? Iya lah, pakai pamri kan. Ada yang dari mana, Bang? Secara lugas pakai pamri. Jadi makanya disindir oleh Anies, negara tidak boleh berdagang. Maksudnya adalah semua APBN itu, anggaran pendapatan dan belanja negara, itu adalah uang rakyat. Karena negara itu kan pemerintah, penguasa, rakyat, dan kemudian wilayah. Jadi satu kesatuan. Tapi rakyat itu 270 juta. Karena itu yang paling berhak untuk APBN itu tentu rakyat itu sendiri. Jadi kalau rakyat kemudian didapatkan, memperoleh Bansos, itu bukan karena kebaikan negara, bukan karena kebaikan Jokowi, bukan karena kebaikan DPR, tapi kewajiban. Justru kalau dia tidak lakukan melindungi rakyat, mensejahterakan rakyat, memakmurkan rakyat, maka dia berkhianat terhadap konstitusi. Dan berkhianat itu bisa dimaksudkan itu. Kalau di dalam konstitusi kita. Ini pamrihnya demi tujuan apa sih, Bang Refli? Kenapa? Pamrihnya itu demi tujuan apa? Eh biar dipilihlah calon yang didorong, yang diendorse-nya. Kan begitu. Kita ini kadang-kadang pura-pura nggak tahu. Hari ini kita menyaksikan bahwa kosong dua diendorse oleh Presiden Jokowi. Karena anaknya ikut jadi calon. Kan demikian. Kosong tiga yang tadinya berharap diendorse, tidak jadi, ya sudah. Agak bingung-bingung nih, mau perubahan atau mau keberlanjutan. Akhirnya dia mainnya ya abu-abu. Termasuk tadi tuh saya lihat tuh, ada Dani, ada Mahfud MD yang baru mundur. Itu nggak etis itu. Karena yang namanya deputi di KSP itu nggak boleh. Kalau dia sudah tercatat sebagai tim kampanye, harusnya dia mundur ketika didaftarkan. Bukan mundur sekarang, tetapi okelah ya. Nah, hal yang telanjang begini kan masyarakat sudah tahu. Bahwa Presiden Jokowi hari-hari belakangan ini sedang gelisah. Karena gelisahnya makanya dia kuntiti terus. Jawa Tengah dia kuntiti. Datang dia ke Jawa Tengah. Membagikan bansos walaupun secara simbolis. Sekarang Jawa Barat daerah operasinya. Kemudian, ada kader-kader partai tertentu membuat surat kepada Paslon I untuk negative campaign. Mungkin black campaign juga. Jadi, persoalannya adalah, ada orang bilang begini, kenapa sih Paslon I takut dicurangi, takut pemilu curang? Kita akan tanya balik. Kenapa Paslon lain takut kalau pemilu jujur dan adil? Kan pemilu jujur dan adil itu adalah pemilu yang kita dambakan. Pemilu konstitusional. Karena itu, yuk kita fair competition. Pemilu yang jujur dan adil, lepaskan ASN TNI-Pori dari keterlibatan untuk memenangkan Paslon tertentu. Oke, baik. Itu menurut saya. Bang Daniel, silakan. Sudah menunggu itu? Iya. Sudah menunggu untuk menjawab? Bang Sos disebut banyak pamri-nya. Bang Daniel, tanggapan Anda? Iya. Ada pepatah Minang yang menarik. Dan ini mungkin pepatah yang sulit buat para politisi. Pepatah Minang itu bilang begini, iukan diurang, lalukan diawak. Jadi, pada momentum tertentu, banyak peristiwa itu yang justru bersalah kelompok kita. Tapi kemudian, karena kemudian di sisi lain nanti yang bersalah adalah kelompok lain. Tapi ketika yang bersalah kelompok kita, itu benar. Tapi kemudian, kalau yang salah kelompok lain, nah itu salah. Itulah yang istilah orang Minang, itu kan iukan diurang, lalukan diawak. Jadi, saya mau katakan apa? Itu tantangan berat buat politisi. Di satu sisi. Kemudian kedua, yang harus dipahami adalah, kita kami sepakat bahwasannya Bansos itu adalah hak warga negara. dan berasal dari keuangan negara. Dan semuanya sudah diatur dan disepakati oleh parlemen secara bersamaan. Nah, kalau kemudian secara teknis, misalnya ada yang membagikan Bansos, misalnya, kemudian ada Presiden, karena Presiden adalah orang yang bertanggung jawab di semua kementerian, beliau bisa membagikan Bansos, bila beliau mau, bisa juga tidak. Jadi, itu hak preogratif seorang Presiden. Kalau kemudian ada tafsir politik di belakang itu, itu tinggal tadi perspektifnya, ya tadi, istilah iokan diurang, lalukan diawak. Terima kasih. Tergantung kepentingan siapa ya. Begitukah, Mas Umam dan juga Mbak Tejo, boleh dikomentari nanti, tapi kita jeda lagi ya. Betul sekali, kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Dipersembahkan oleh Didukung oleh Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Waikomirsa, kembali lagi bersama kami di sini. Oke. Terlalu semangat ini Zilfian. Oke, saya langsung ke Mas Umam. Tadi kita sempat membahas soal Bansos ya. Apakah memang ini banyak tafsir politiknya, karena memang setelanjang itu, endorsement dari Pak Jokowi ke pasangan 02. Mas Umam melihatnya seperti apa? Oke, terkait dengan kontak Bansos ya. Kita masuk ke proses debat tadi. Tampaknya, Kubu 03 dan juga Kubu 01, untuk kesekian kalinya, mencoba untuk menampilkan kekompakan. Dalam konteks ini, menggunakan munisi tentang Bansos, bagi materi serangan, untuk mendelegitimasi Kubu 02. Tetapi, beruntungnya, Pak Prabowo, malam ini, penampilannya relatif cukup memadai. Artinya, ada persiapan yang tampaknya dilakukan cukup serius. dibanding di debat sebelumnya, yang tampaknya cukup pasrah, menerima dan menikmati serangan dari para rival-rivalnya. Nah, tetapi kemudian, barangkali dalam konteks proses debat tadi, Pak Prabowo juga diuntungkan, karena diberi kesempatan untuk menyampaikan visi-visi di pertama. Sehingga kemudian tidak ada serangan yang langsung menohol ke beliau, sehingga kemudian menjadi kader. Kalau yang sebelumnya, begitu dihantam pada masa awal, kemudian rontok selanjutnya. Nah, ada keuntungan di situ. Nah, terkait dengan konteks Bansos, mengapa hal itu penting untuk di-highlight? Karena memang, ini bisa menjadi sebuah ancaman praktik demokrasi yang termanipulasi. Karena faktanya, angkanya memang cukup spektakuler, Mas Reza. Kalau kita cermati ya, tadi yang disebut, misal, Mas Andris menyebut tentang rapel. Jadi BLT itu akan dibayarkan rapel. Ini masih Januari, Mbah. Sudah Februari. Tapi pembayarannya akan dilakukan 3 bulan. Jadi Januari, Februari, Maret, Rp600 ribu. Kemudian, belum lagi, bantuan pangan non-tunai ya, bentuknya beras. Salah satunya, misal beras 10 kilo yang akan menjangkau Rp22 juta dari keluarga yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Belum lagi PKH. Detailnya cukup beragam. Mulai ibu hamil, anak-anak, kemudian lansia, difabel, dan lain sebagainya. Artinya, memang tidak mudah kalau misal kemudian nanti ada pasal di Undang-Undang Pemilu diminta untuk membuktikan bahwa kalau misal terjadi kecurangan, terstruktur, sistematis, masif. Dan harus dibuktikan kalau dalam aturan bawah aslu, terjadi di 50% wilayah provinsi se-Indonesia, 50%-nya harus terbukti. Nah, kalau misal kemudian praktiknya adalah politik transaksional menggunakan Bansos, tidak mudah untuk dibuktikan. Karena ini adalah program yang harus didetribusikan, harus dibelanjakan, dan kemudian seolah bisa diklaim oleh salah satu kekuatan tertentu. Nah, oleh karena itu, ini kemudian bisa dipahami mengapa kubu 01 dan juga kubu 03 betul-betul concern terkait dengan isu Bansos di Pemilu ini. Oke, Mbak Tejo boleh menanggapan soal-menanggapi soal Bansos. Bansos yang dibagikan di era Pemilu ini, meskipun kata pemerintah bukan terkait Pemilu, tapi apakah secara nalar memang sulit dipisahkan dari kepentingan Pemilu? Berapa menit? Dua menit, silahkan, Mbak. Tadi karena nyebut bawah aslu, saya ingin konfirmasi justru, apa betul untuk sekarang kalau mau beli peluit itu harus dites di bawah aslu. Mungkin di selfie bunyi, di Reza bunyi, di bawah aslu bunyi katanya gitu loh, peluit-peluit itu. Bisa nggak dicoba? Seluruh peluit kalau ditiup bawah aslu nggak bunyi. Nggak tolong buktikan itu. Dan yang kedua soal Bansos, ya tadi Mas Daniel sudah ngutip bahasa Minang itu tadi, yang di sini salah, bisa salah, bisa benar soal bantuan itu. Maka sikap saya sekarang, saya kan balik nanya, siapa yang harus saya dengarkan soal Pemilu sekarang ini? Karena narsum-narsum itu umumnya pendukung partai. Orang tua saya bilang, leluhur bilang, seluruh pendapat orang itu lacak, dia ikut siapa, jadi apa, dapet apa. Pendapatnya akan sesuai dengan itu. Benarkah ini Mas Daniel? Benarkah ini Mas Refli? Kok Refli Harun rasanya beda kalau yang di podcast-podcast gitu loh, ketika sudah membela Mas Daniel yang saya kenal dulu, kok agak beda gitu, agak beda-beda gitu loh. Mas Rinto saya enggak terlalu kenal dari dulunya, jadi saya enggak tahu dia beda atau enggak ketika jadi jubir. Jadi, orang tua dulu, Zelfie, kalau setiap ada pendapat, riset, cek, orang itu Melusopo, Datiopo, Olehopo. Saya enggak ada kepentingan apa-apa. Saya ngomong, saya enggak ikut partai apa-apa. Kalau Pak Prabowo bagus, aku bilang bagus, Pak. Kalau Pak, tolong di, benar enggak sih yang kalian katakan itu jujur semua gitu loh. Itu loh, Maksudu. Mbak Raffi mau menanggapi? Boleh kan? Ya. Jadi, begini Mbak Tejo ya, dalam hidup ini kita punya istihad. Saya pribadi 2004, 2009, 2014, 2019 itu netral. Tidak masuk tim apapun. tapi saya punya refleksi. Kok kondisi bangsa ini begini terus? Tidak pada right direction, tapi wrong direction. Oh, kita butuh sebuah kepemimpinan dari sosok yang trusted, yang amanah, yang kita harapkan bahwa dia bisa mengubah haluan bangsa ini sudah beloknya terlalu jauh. Makanya saya katakan, bagi saya pribadi, saya pertanggung jawabannya kepada Yang Maha Kuasa, kalau kebenaran sudah tampak, maka saya tidak boleh berpihak. Saya harus berpihak pada kebenaran tersebut. 2014, bolehlah kita tipis-tipis, bingung kita pilih siapa. 2019, eh dia lagi, dia lagi, revenge. Tapi, ketika ada sosok baru, yang saya tahu track recordnya, karena saya teman dia dari tahun 89, jadi sudah 30 tahun saya berteman dengan Anis, saya tahu dia, kekurangan dan kelebihannya, maka saya yakin, dia sosok yang paling tidak, at least, at least, bisa menjaga demokrasi. Bisa toleran terhadap demokrasi. Bisa toleran terhadap perbedaan pendapat. Dan itu yang kita butuhkan. Refli Harun setiap nge-podcast, diadukan orang ke baris krim. Emang enak. Iya kan? Berbeda pendapat sedikit, tiba-tiba orang mengadukan kita. Berbeda pendapat sedikit, ada intimidasi. Menggunakan state apparatus. Kita ingin menjadi bangsa yang dibebaskan. Seperti kata Bung Karno, kemerdekaan itu adalah golden bridge, adalah jembatan emas, untuk membebaskan kita punya hati, kita punya pikiran. Sekarang, kita ngomong, berbeda sedikit misalnya, bercanda kultur saja misalnya, waduh, langsung diadukan. Karena dia anggap, ujaran kebencian berbau sara. Menyampaikan, data yang beda dengan pemerintah, menyampaikan berita kebohongan. 10 tahun bisa kena kita, bayangkan. Nah, saya ingin, Indonesia kembali pada rel, bahwa negeri ini adalah negeri yang melindungi, membebaskan, memakmurkan, dan mencerdaskan. Bukan membodohi, dan menakut-nakuti. Oke, baik. Itu alasan. Resa, karena Bang Refli sudah menyinggung soal, menakut-nakuti, mengintimidasi, tadi dari Capres nomor urutiga, Ganjar Pramu, itu menyinggung soal, Butet Kartarajasa yang dilaporkan. Butet yang diduga, diintimidasi begitu ya. Nanti kita bahas lebih jauh lagi, usai jeda, tetaplah bersama kami, Pak Resa. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau benturannya antara budaya dan birokrasi, maka sikap birokrat. Birokrat itu cukup fasilitasi saja, dan para pelaku seni budayawan, dialah yang mengerjakan. Maka budaya akan tumbuh, dan pemerintah akan bisa melihat bagaimana proses kreatif itu berjalan. Apakah itu nyanyi, apakah itu film makers, apakah itu para pencipta, penulis buku, semuanya. Sehingga terhadap mereka, tidak perlu dilindungi. Tapi berikan itu kepada mereka, agar mereka bisa mengurus sendiri. Kalau lah mereka kemudian berekspresi, pemerintah tidak perlu takut. Masa takut sama pentasnya Butet. Kamu boleh loh pentas, tapi tidak usah ngomong politik. Enggak. Pemerintah mesti dikritik, pemerintah mesti waras, pemerintah mesti dalam track, dan biarkan mereka mengekspresikan, dengan seninya, dengan karakternya, dengan budayanya. Dan kita cukup fasilitasi, mereka yang akan mengerjakan. Begitu. Birokrasi, tinggal duduk, untuk melihat hasilnya. Baik, kembali lagi di live event, debat Pamungkas Capres 2024. Tadi kita sudah mendengarkan bersama, salah satu penggalan, pernyataan dari Pak Ganjar. Saya langsung bertanya ke Mas Rinto. Mas Rinto, kenapa soal pentas Butet ini, kembali diangkat keperbukaan, oleh Pak Ganjar? Ya, sebenarnya, kenapa diangkat oleh Pak Ganjar, ini hanya salah satu contoh, yang diangkat ya. Saya, sekaligus, mengklarifikasi juga, pertanyaan Mbak tadi, Mbak Tejo. Saya ini lawyer, Mbak. Mungkin bareng dengan, Bang Refli. Saya biasa, dengan profesi saya, saya juga bukan anggota partai, dan, tidak terafiliasi dengan siapapun, kecuali untuk tim pemenangan Ganjar Mahfud. Kenapa Ganjar perlu, untuk menyampaikan, terkait dengan, kasusnya, siapa? Bang Butet. Bang Butet itu, Mas Butet itu. kemarin itu, bulan lalu ya, bulan lalu itu, kami, membentuk, tim lawyer, untuk mendampingi, warga-warga, yang merasa diintimidasi, terkait dengan, proses, pilpres yang terjadi saat ini. Jadi, ada seorang kepala desa, di daerah Wonogiri sana, meminta tolong kepada kami, Pak, minta tolong, untuk saya didampingi, saya akan disidangkan, di tipikor, Semarang. Kenapa? Usut, punya usut, kami mendapatkan informasi, yang, mengagetkan bagi kami ya. Apa itu? Jadi, sekitar tanggal 29 November, 2023 itu, ada acara abdesi di GBK. Jadi, semua anggota abdesi itu, dimobilisasi untuk, untuk ke GBK. Nah, yang bersangkutan ini, disuruh juga untuk ke GBK, tetapi tidak mau ikut. Karena, disinyalir, itu untuk, kepentingan, capres tertentu pada waktu itu. Karena dia tidak ikut, kasusnya, jadi kasusnya itu, sudah terjadi, pengusutan terhadap kasusnya itu, dari 2020. Tetapi, karena dia tidak ikut, ini dugaan kami ya, karena dia tidak ikut ke GBK, tiga hari kemudian, perkaranya P21 tahap 2, langsung dilimpahkan. Jadi, kami sudah sempat bersidang, saya sempat satu kali, mengikuti persidangannya, dan saya baca berkasnya. Ini adalah, bagi kami adalah, puncak intimidasi itu terjadi. Jauh sebelum itu, di Semarang juga, ada, ada peristiwa, di mana, kepolisian setempat, polda setempat, memanggil ratusan itu, hampir ratusan itu, kepala desa. Di momentum yang bersamaan. Lalu kemudian, ada juga terjadi di Riau. Hal yang sama. Enggak usah jauh-jauh. Buko Viva, Buko Viva ya, yang ada di Kubu 02, ini berdasarkan berita yang saya baca, pada saat kantornya digeledah, tidak lama kemudian, dia menjatuhkan pilihannya, kepada Capres 02. Anda ingin mengatakan, intimidasi ini, digerakkan oleh siapa? Tetapi intinya begini, ada banyak peristiwa, di mana kita tidak bebas, mengungkapkan ekspresi, pilihan politik kita, hanya karena kita, tidak memilih Capres tertentu. Nah, ini yang bagi kami, sangat berbahaya, tidak perlu terjadi, karena apa? Kalau ini terjadi, seperti ini terjadi, maka kita mengulang kembali, diingatkan kembali, peristiwa sebelum reformasi. Baik. Di mana kita, ketika kita berbicara, semua itu di litsus, di screening, dan segala macamnya. Ini kebebasan kita ada di mana? Ini perlu dipertanyakan. Baik. Sehingga Pak Ganjar perlu menyampaikan hal ini, supaya ini tidak terjadi, tidak terjadi, dan kita hentikan saat ini. Oke. Seperti itu. Dugaan intimidasi, politisasi Bansos, itu selalu mengarah, atau setidaknya ditujukan kepada 02, dan di belakangnya ada Presiden Jokowi. Bagaimana Bang Daniel? Pertama, saya tidak otoritatif untuk menjawab itu. Kemudian kedua, itu kan semua tuduhan. Tuduhan yang memang harus dibuktikan, yang menuduh punya tanggung jawab untuk membuktikan tuduhan tersebut. Dan silakan, dimaksimalkan pembuktiannya. Kemudian yang kedua, Mbak Zilfi, saya ingin melanjutkan yang menarik tadi dari Yai Tejo. Saya menggunakan panggilan kebudayaan. Kiai itu panggilan kebudayaan. Begini, dalam Yai Tejo, dalam Islam, pendapat ahli politik Islam yang sangat terkenal, Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu bilang begini, politik itu harus punya dua fungsi, katanya. Pertama adalah, ad-dirosot tuddin, atau kalau kemudian saya ganti, ad-dirosot tuddarul, menjaga negara, menjaga agama. Kemudian yang kedua, as-siasat tudunnya, mensiasati dunia. Nah, dalam konteks saya, misalnya, saya tidak pernah ikut pemilu, Yai Tejo. Saya baru ikut pemilu, dan memutuskan memilih, itu di tahun 2019, ketika saya pilih, yang bisa, mengantarkan Indonesia jauh lebih baik, itu namanya Prabowo Subianto. Maka ketika saya diajak, menjadi juru bicara, ketika itu saya masih ketua umum, Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, saya pikir ini jalannya, untuk bisa berkontribusi lebih besar. Nah, kemudian ternyata, belum amanah, belum mampir ke beliau. Nah, kemudian, saya masih dengan Pak Prabowo. Saya masih dibutuhkan dengan Pak Prabowo, dan saya yakin, Pak Prabowo, akan terus punya komitmen, kebangsaan yang tinggi. Hari ini, saya masih dengan Pak Prabowo. Bagi saya, loyalitas itu penting. Dan kalau kemudian, ada jalan yang dipilih, agak berliku, itulah yang saya sebut sebagai Asia Satu Dunia. Atau, kalau kita pinjem terminologinya Hindu, ada Brahmana, ada Satria. Mbak Tejo ini Brahmana, Mas Umam ini Brahmana. Nah, kami di politisi ini, Satria, kadang-kadang harus bertempur secara langsung, kadang-kadang harus dihujat, kadang-kadang harus dituduh, macam-macam. Para Satria, harus siap begitu. Kalau nggak siap begitu, ya sudah, jadi dosen seperti saya dulu. Nanti kita dengarkan jawaban dari para Brahmana ya. Tapi kita jelaskan lagi, kepesa. Live email, debat pamuka, saya akan kembali sesaat lagi. Tapi, Dipersembahkan oleh Didukung oleh Dipersembahkan oleh Didukung oleh Didukung oleh Event Debat Pamungkas 2024. Debat pemilu. Dan tentunya, dalam segmen ini, ini salah satu segmen yang ditunggu-tunggu, karena kita ingin mengetahui, seperti apa gejolak media sosial, setelah debat pamungkas tadi malam. Sudah hadir, senior analis Dran Amprid, Rizal Nova Mujahid. Mas Nova, selamat malam, apa kabar? Selamat malam, kabar baik. Apa yang ingin disampaikan oleh Mas Nova, kali ini? Analisanya apa saja, terkait dengan sentimen debat ya? Tanya seperti apa? Ya, yang pasti tadi, publik, netizen banyak yang bilang, kalau perdebatan kali ini adalah yang paling teduh, daripada empat perdebatan. Paling teduh ya. Padahal pada nunggu ini ya, berantemnya kapan? Padahal banyak juga tuh yang bilang, kapan berantemnya. Tapi, keteduhan di panggung debat itu, tidak tercermin dengan kerihuhan publik di media sosial berbicara. Kita lihat datanya. Oke, kita langsung ke slide yang pertama, kita akan lihat bersama. kelihatan kalau di sini, Pak Anies, Pak Anies Baswedan itu, yang paling banyak dibicarakan oleh publik, positif maupun negatif. Yang kedua adalah Pak Ganjar, 26 persen, dan ketiga adalah Pak Prabowo. Jadi, perbedaannya itu, hampir semuanya lebih dari dua kali lipat. Hampir semuanya ada dua kali lipat ya. Ini di sosmed Twitter ya? Ini kami ambil di Twitter saja. Dari pukul 7, ketika debat dimulai, sampai pukul 21.30. Jadi, tidak penuh sampai debat selesai, karena satu dan lain hal ya. Lalu, kalau kita lihat berikutnya, sentimennya, perdebatannya di media sosial, ini Pak Anies, perbincangannya paling positif di antara ketiganya. Sedangkan Pak Prabowo, perbincangannya paling negatif di antara ketiganya. Banyak hal yang membuat Pak Prabowo ini, perbincangan sangat negatif. Beberapa yang paling signifikan, misalnya tentang, pada tema kesehatan. Pak Prabowo banyak sekali, publik bilangnya, apapun masalahnya, jawabannya adalah tentang, dokter, kekurangan dokter, penambahan fakultas kedokteran, lalu juga tentang makan gratis. Nah, itu dia. Kira-kira tiga itu yang paling banyak dinotis oleh publik. Sedangkan, pada Pak Anies dan Pak Ganjar, sentimen negatifnya tipis-tipis, karena kritik pada mereka juga, tidak terlalu jauh berbeda. Misalkan, kritik pada Pak Anies itu, juga nyambung dengan kritik dengan Pak Ganjar. Anies dengan Ganjar itu, ada dua kutub yang harusnya berbeda. Kira-kira publik melihatnya gitu. Tapi, ada upaya untuk menjadikan mereka dalam satu klaster. Ada upaya untuk menjadikan mereka dalam satu perbincan. Atau dengan kata lain, Pak Anies, Paslo 01 dan Paslo 03, ketika bersatu, itu jadinya aneh. Karena itu publik melihatnya, nanti ada HTI, FPI, dan sebagainya, yang akan berkolaborasi dengan PDI, yang kita lihat itu seringkali berbeda pendapat. Nah, kalau kita lihat sentimennya, Pak Anies, kita ingat, pembukaan Pak Anies itu sangat ini ya, sangat bagus sekali, dengan menggunakan, apa, bahasa isarat. Nah, itu banyak sekali dibicarakan oleh publik, dari awal sampai akhir. Jadi, Pak Anies betul-betul, tidak hanya berbicara tentang, tentang, apa programnya, tapi dia, menjiwai betul, kira-kira begitu. Itu, ini banyak diapresiasi. Selain juga, dia banyak berbicara tentang kebudayaan. Kementerian Kebudayaan itu, menjadi salah satu yang paling diapresiasi. Sedangkan pada Pak Prabowo, yang paling ramai, itu, justru, publik itu yakin, kayaknya Pak Prabowo, dari awal sampai akhir, akan menyetujui, ini, pernyataan-pernyataan, dari Pak Anies dan Pak Ganjar. Kayaknya akan seperti itu. Kayaknya seperti itu. Publik melihatnya seperti itu. Selain itu juga, publik khawatir, melihat Pak Prabowo ini. Jangan-jangan, serangan dari, kubu Pak Anies, dan Pak Ganjar, pada Pak Prabowo, akan, di, 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 sampaikan. Pada menit-menit terakhir. Hmm. Gitu. Lalu, kalau kita lihat, pada Pak Ganjar, yang paling banyak itu, Pak Ganjar memulai openingnya dengan bagus, terus juga dia, outfit-nya itu, paling stylish, itu paling banyak diapresiasi. Selain juga, Pak Ganjar berani berbicara agak keras dalam tema kebudayaan. Dia menyebut, kasus butet Kertarajasa. Nah, itu banyak sekali apresiasi publik di sana. Selain itu, publik juga kaget, kok bisa-bisanya Pak Ganjar menyebut UU Cipta Kerja? Karena, PDIP adalah, partai yang mendukung, UU Cipta Kerja. Nah, kalau kita lihat topik, pembicaraannya, dari lima tema debat, konsisten kesehatan itu ada di, ada di puncak percakapan publik. Pada Pak Anies, isu kesehatan itu, kebanyakan adalah tentang, kritiknya terhadap Pak Prabowo, yang berbicara tentang makanan, yang berbicara tentang kurangnya kedokteran. Lalu, tentang kesehatan dan sosial dan inklusi, Pak Anies itu banyak sekali berbicara, dan diapresiasi ketika dia berbicara tentang perempuan, ketika dia berbicara tentang disabilitas. Dan bagaimana cara melihat itu? Selain itu, pada kasus pendidikan, Pak Anies juga banyak diapresiasi, karena, kebanyakan memang, dia, itu wilayah dia, jadi ketika dia berbicara tentang pendidikan, itu tepat sekali. Kalau pada Pak Prabowo, isu kesehatan juga banyak sekali dibicarakan oleh publik. Sayangnya, pada isu kesehatan ini, Pak Prabowo agak negatif. Publik melihat, bukan masalah tentang kurangnya dokter, tapi bagaimana dokter itu ditempatkan di daerah 3T. Bagaimana dokter itu sejahtera, dan sebagainya, dan sebagainya. Lalu, kalau tentang kesehatan sosial dan inklusi, ini juga agak lebih banyak kritik pada Pak Prabowo, karena dinilai tidak membicarakan perempuan, secara tegas, dalam perbincangan, dalam visi-visinya. Kayak gitu. Lalu, kalau kita melihat pada Pak Ganjar, sekali lagi, kesehatan itu jadi nomor satu, dan isinya, sama juga, publik membandingkan, apa yang dibicarakan oleh Ganjar, tentang kesehatan, dengan Pak Prabowo tentang kesehatan. Jadi, isinya adalah tentang Pak Prabowo, versus Pak Ganjar, dan Pak Anies tentang kesehatan ini. Lalu, Pak Ganjar juga banyak dibicarakan, tentang ketenaga kerjaan. Tadi isunya sama, tentang undang-undang tenaga kerja. Baik. Kaget tuh. Kok bisa? Oke. Baik. Kita beri tepuk tangan, untuk Mas Nova, atas pengaparannya, dan juga analisanya. Oke. Saya ingin minta komentar dari Mbah Tejo. Ternyata, pentas butet, yang disinggung oleh Pak Ganjar tadi, mendapat perhatian yang cukup banyak, dari warganet. Anda tanggapannya seperti apa? Berapa menit? Dua menit. Oke. Harusnya saya senang. Tapi karena ini satu kubu, saya jadi berjarak. Dua-duanya temen. Pak Ganjar, datang ke rumah, waktu saya mantu. Butet temen saya, baru ketemu. Tapi, ya, ya wajar dong, temennya sendiri di bela. Jadi, kurang, mestinya ngasih contoh lain. Jangan, saya gak suka, sebuah pendapat yang, karena ada kepentingan di, itu sih sebetulnya. Kalau tanggapan saya itu. Terus kalau tanggapan yang soal internet, pembicaraan internet gratis, apa? Makan siang gratis. Ada gak pembicaraan di, untuk apa tujuan, tujuan makan siang gratis, itu betul-betul untuk menyiapkan warga, mumpung ada Mas Daniel juga, ada gak pembicaraan? Atau hanya untuk membantah, pepatah, bahwa tidak ada makan siang gratis? Bahwa ternyata ada gitu loh. Tujuannya hanya untuk itu. Yang mana gitu loh, ada gak pembicaraan itu? Oh ternyata 02 tujuannya untuk, there is no freelance ya? Ternyata ada. Itu di 02 gitu loh. Kan sejarah ini gitu loh. Jadi bukan untuk kesehatan. Itu coba. Kebanyakan sih, karena menilai, tidak mungkin dan tidak tepat. Tidak mungkin dari segi finansial, dan tidak tepat, karena itu diberikan kepada yang, tujuannya kan mengatasi stunting. Nah, itu tidak tepat makan siang gratis itu, karena harusnya diberikan kepada ibu yang sedang hamil. Ketidaktepatan itu. Oke, Mas Umam, boleh menanggapi? Iya. Pertama, tentu terkait dengan konteks, percakapan publik tadi dijelaskan oleh Mas Nova. Ini adalah sebuah gambaran dari miniatur, dinamika, opini publik yang bergerak, terutama pasca 5 seri debat, Capres dan juga Capres. Tetapi, di saat yang sama memang, kalau misal kita cermati data, survei lintas lembaga per hari ini, memang konsolidasi basis kekuatan elektoral, di masing-masing Capres-Capres itu, sudah semakin terkonsolidasi. Dan potensi terjadinya mobilisasi, atau pergeseran pemilih itu, sudah relatif lebih sempit. Tetapi sekali lagi, ketika kemudian segmen kelompok undecided voters, swing voters, bisa digarap dengan isu-isu besar tadi itu, maka kemudian berpotensi memberikan insentif elektoral, di menit-menit terakhir ini. 1-2 persen itu sangat meaningful. Memang di atas kertas 1-2 persen, tetapi 1 persen dari data, itu mereprestasikan, kalau misal dari DPT 204 juta, itu bisa mereprestasikan sekitar 1,5 sampai 1,7 juta warga. Nah, maka kalau misal kemudian ini bisa dilakukan terus, melakukan pergeseran secara signifikan, dan kalau misal kemudian tadi ya, Mas Anies memberikan, mendapatkan narasi yang cukup positif dari publik, dan kemudian per hari ini juga, ada sejumlah narasi yang bergaung di kalangan masyarakat sipil, dunia kampus, para guru besar, bisa saja itu kemudian nanti menjadi sebuah bentuk perlawanan, yang semakin intensif untuk menahan kubu 0-2, yang tentu per hari ini juga menargetkan kemenangan satu putaran. Nah, oleh karena itu, semua harus tampil kompetitif, terutama kubu 0-3, Mas Ganjar. Kubu 0-3 harus tampil mempertahankan secara serius, basis-basis kekuatan suaranya, supaya kemudian tidak tergerus, terutama masuk di kubu 0-2. Semakin kubu 0-3 bisa tampil secara impresif, secara kompetitif, maka besar kemungkinan putaran kedua akan terjadi. Oke, baik. Terima kasih Mas Nova atas analisisnya tadi, dan tentunya kita akan, nanti kita akan menanggapi lagi ya, terkait dengan hasil dari drone upgrade ini kepada para jubir, tetaplah bersama kami di live event debat pamukas, Capres 2020. Mas Nova, terima kasih. Mas Nova, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. didukung oleh Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mas Refli, selama 5 debat yang sudah berlangsung, bagaimana tim dari Amin ini melihat kontribusi debat terhadap pilihan dari masyarakat? Mungkin saat ini undecided voters dan swing voters jubelannya sudah semakin kecil, tapi bagaimana Anda yakin bahwa kontribusi debat dan juga dari analisa sosial media tadi, itu bisa berdampak pada suara Amin? Amin. Ya, kita bicara tidak hanya debatnya, tapi multi-flyer efek dari debat tersebut. Dimana setelah debat kan ada pembicaraan di masyarakat dan kemudian mengalir pada fenomena-fenomena, misalnya Abah Anis, Bubble ya, kemudian TikTok dan lain sebagainya. Jadi, mudah-mudahan kalau kita bicara tentang debat saja sebagai sebuah ukuran, itu kemenangan Anis itu sudah 70% kalau seandainya ukurannya debat. Karena kalau kita lihat drone emperit ya, itu kan 1, kemudian 3, 4, 5, itu positif semua bagi Anis Mohaimin. Mungkin 2 saja yang tidak terlalu baik. Nah, tadi kita tunjukkan kan, bisa kita lihat bahwa baik lagi angkanya, sampai 84% kalau tidak salah ya, persen untuk positifnya. Nah, ini menunjukkan bahwa strategi yang dibuat oleh Anis hari ini dengan bermain safe, itu ternyata bisa memberikan hal atau dampak yang positif kepada masyarakat. Jadi, yang paling penting adalah bukan membujuk Mas Tejo atau Mbak Tejo, tapi membujuk masyarakat. Jadi, masyarakat kita ini adalah masyarakat yang memang kadang-kadang tidak mau konflik. Masyarakat yang soft. Nah, Anis itu kan sebenarnya orangnya kan soft. Orangnya love. Ada kasih sayang di situ, lembut sesungguhnya. Makanya, dia bicara tentang pemerintahan yang welas asil. Nah, satu lagi, ketika bicara tentang kebudayaan, menurut saya hanya Anis yang meletakkan kebudayaan itu dengan huruf besar. Yang lainnya melihatnya huruf kecilnya semua. Jadi, melihat kebudayaan itu sebagai seni dan budaya. Nari-nari dan lain sebagainya. Padahal, kebudayaan kata Anis itu ya semua bidang itu ada kebudayaannya. Termasuk bagaimana kemudian kebudayaan melayani, budaya melayani, budaya anti korupsi dan lain sebagainya. Jadi, semua gerak langkah kehidupan ketatanegaran kita ini, pasti ada pengaruh kebudayaannya atau budayanya. Nah, ini yang sebenarnya ditangkap oleh Anis sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Makanya, dia kemudian mengusulkan Menteri Kebudayaan untuk menghargai, menempatkan kebudayaan sebagai suatu entitas yang besar dan tidak boleh dikecilkan. Itu catatan saja. Baik, saya langsung ke Bang Daniel. Bang Daniel, bagaimana tanggapannya? Bang Daniel, Anda khawatir tidak dengan banyaknya tadi sentimen negatif kepada Pak Prabowo? Saya tidak dengar Anda ngomong. Oke, baik. Saya ulangi lagi ya, Bang Daniel. Anda khawatir tidak dengan tadi banyaknya sentimen negatif terhadap Pak Prabowo di media sosial, ini akan mempengaruhi undecided voters? Ya, itu tergantung siapa yang ngukur. Yang ngukur Donum Prid atau yang ngukur Metro TV. Misalkan, dua hal yang beda. Latar belakang siapa seperti tadi disampaikan oleh Yai Tejo kan beralasan. Jadi, tergantung dengan siapa yang ukur. Kalau survei kan beda. Survei Pak Prabowo ada di puncak elektabilitas dan sebagainya. Jadi, tadi seperti saya sebutkan, itu siapa yang ngukur, kemudian siapa yang kasih perspektif. Itu pertama. Kemudian kedua, kalau dinyatakan misalnya Pak Prabowo tidak mention isu perempuan, justru semua program Pak Prabowo itu menunjukkan keberpihakannya terhadap perempuan dan anak. Program makan siang gratis, kemudian memberikan gizi yang cukup untuk ibu hamil, itu semuanya adalah program-program pro masa depan. Program-program yang keberpihakannya terhadap perempuan dan anak. Kenapa? Karena masa depan Indonesia itu salah satu penentunya adalah perempuan dan anak. Kalau dalam konteks kemiskinan, pihak yang paling menderita karena kemiskinan, karena keterbelakangan dan sebagainya, itu adalah perempuan dan anak. Itulah kenapa kemudian concern program pendidikan, concern program ekonomi, dan program kesehatan Pak Prabowo itu adalah sasaran utamanya adalah perempuan dan anak. Oke, baik. Sebelum saya juga minta tangkapan dari Mas Rinto, kita harus jeda dulu, kami akan kembali sesaat lagi, pemirsa. Terima kasih. 5 tahun yang lalu dalam debat Capres 2019, saya tim kampanye Joko Widodo. Beliau menyampaikan dan kita diingatkan untuk tidak memilih calon yang punya potongan diktator dan otoriter dan yang punya rekam jejak pelanggar HAM, yang punya rekam jejak untuk melakukan kekerasan, yang punya rekam jejak masalah korupsi, saya sangat setuju apa yang beliau sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Karena kita sudah menjelang closing segmen, kita juga akan membahas closing statement dari masing-masing Capres tadi. Mas Rinto yang menarik adalah agak berbeda dibandingkan Capres 1 dan 2, Capres 3 ngegas di akhir. Mengatakan mengutip pernyataan Presiden Jokowi 5 tahun yang lalu. Tidak akan memilih Presiden yang memiliki potongan diktator, pelanggaran HAM, kekerasan, korupsi, sepertinya mengarah ke Capres atau calon tertentu. Kenapa harus pilihannya seperti itu? Ya, kan beberapa kali Ganjar itu mengatakan bahwa guru politiknya adalah Jokowi, Presiden Jokowi Dodo. Jadi, ada banyak kesamaan antara Pak Ganjar dan Pak Jokowi. Ketika Pak Jokowi di dalam debat Capres 2019 mengatakan hal demikian, saya rasa tidak salah juga ketika Pak Ganjar juga mengingatkan hal itu di musim Pilpres 2024. Supaya untuk menyadarkan kita bahwa pilihan etis kita yang terjadi saat ini adalah pilihan menentukan nasib kita ke depan. Apakah nasib kita ke depan ini akan tergantung pada makan siang gratis atau seperti apa? Saya perlu meminjam pepatah Cina. Kalau anakmu minta ikan, jangan berikan ikan, berikan dia kail. Jadi, bagi kami, penting untuk kita berikan pemahaman kepada masyarakat, kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa jangan kita mengajarkan rakyat itu selalu tangan menengah rakyat seperti ini. Kita harus memberikan pelajaran kepada mereka, teladan kepada mereka bahwa mempertahankan kehidupan mereka supaya mereka memiliki kemampuan untuk survive menghadapi kehidupan mereka adalah mengajari mereka untuk bisa mampu survive. Makanya, kenapa Pak Ganjar perlu menyampaikan hal ini, di banyak kesempatan juga beliau menyampaikan supaya kita jangan membodohi masyarakat. Apa yang penting bagi mereka yang bukan apa yang mereka inginkan, yang kita berikan adalah apa yang mereka butuhkan. Makanya muncul tadi masalah internet gratis, karena itu sangat penting bagi masyarakat. Jadi, itu yang diberikan dan terus disampaikan kepada masyarakat secara luas ketika di musim-musim kampanye mulai dari Papua sampai ke Aceh. Jadi, sudah lah kita hentikan membodohi atau mengajari masyarakat terus meminta, terus meminta. Tetapi, kita bentuk mereka untuk bisa survive, bisa mandiri, mempertahankan hidupnya, membuka lapangan pekerjaan supaya orang tuanya bisa bekerja dengan hasil yang diperoleh oleh bapaknya, gaji untuk membiayai keluarganya, menyekolahkan anaknya, dan itu akan terus menjadi efek domino ke arah yang lebih positif. Saya ke Bang Daniel. Oke, harap tenang Bang Daniel, soal closing statement dari Pak Prabowo tadi sempat meminta maaf, begitu jika ada salah kepada Paslo 01, 03, lalu juga di konferensi pers setelah debat, Pak Prabowo juga mengatakan siap menerima segala masukan dari Paslo 01 maupun 03. Apakah memang ini tanda-tanda bahwa Pak Prabowo ini membuka peluang untuk rekonsiliasi atau seperti apa ini, Bang Daniel? Ada orang Jawa sering bilang beci ketiti ala ketara. Pak Prabowo ditempa oleh sejarah panjang sebagai seorang prajurit, ditempa oleh sejarah panjang sebagai politisi dan pengusaha, pengusaha kemudian politisi. Nah, proses tempaan itu membentuk Prabowo yang bisa menerima semua fakta yang ada, kemudian bisa tidak ada ruang bagi beliau untuk membenci dan menyimpan dendam. Dan kita butuh sosok seperti ini, sosok seperti Pak Prabowo itu sosok yang mempersatukan. Pertama, Anda perhatikan Pak Prabowo adalah satu-satunya capres yang menyatakan permohonan maaf kepada semua pihak. Dan satu-satunya juga capres yang mengingatkan kita bahwa sejarah panjang Indonesia itu ada kontribusi para pahlawan yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Oleh sebab itulah Pak Prabowo ingin memastikan kita bisa bersatu, bisa bareng-bareng. Kita sadar betul perselisihan, kemudian benci, dendam yang sengaja dirawat itu akan merusak Indonesia. Oleh sebab itulah Pak Prabowo sejak awal, Anda perhatikan dari debat pertama sampai akhir hari ini, itu punya perspektif mempersatukan, bukan rekonsiliasi, tapi memang adalah persatukan. Pak Prabowo tidak ingin ada konflik, ini adalah arena politik, arena asiasa tadi. Kemudian di akhirnya semuanya harus bisa bersatu. Di akhirnya semuanya harus tidak boleh memelihara atau merawat dendam dan benci. Baik, terima kasih Bang Adil. Dan terakhir Bang Refli, Pak Anies menjelaskan bahwa ini perjalanan panjang satu tahun terakhir penuh liku, tapi diakhiri dengan kita harus menjadi negara yang menyayangi, negara yang membereskan ketimpangan. Kenapa begitu? Ya, yang ditawarkan Pak Anies malam ini itu tidak hanya sekadar program, apalagi kegiatan, tapi sebuah paradigma berpikir bahwa bangsa ini tidak boleh dibiarkan dalam ketimpangan. Jadi harus ada yang namanya kesetaraan. Karena negara ini dimerdekakan untuk seluruh bangsa, seluruh tumpah darah. Itulah sebabnya kemudian selalu dia mengutip pembukaan undang-undang dasar, bahwa negara itu perannya adalah melindungi segena bangsa, mesejahterakan. Nah kalau hari ini misalnya ada ketimpangan yang luar biasa, maka paradigma yang ditawarkan itu adalah bukan kemudian yang sudah besar itu kemudian diturunkan, bukan. Yang besar silahkan besar, tapi yang kecil ini bagaimana kemudian diangkat agar kemudian yang tengah pun terangkat juga. Jadi kita tidak merata dalam kemiskinan, tapi kita merata dalam kemakmuran. Nah ini kan cara berpikir, paradigma berpikir. Yang sayangnya kalau kita bandingkan dengan yang lain, yang lain kan terlalu teknis. Program, kegiatan, bagi ini, bagi itu, dan lain sebagainya. Itu satu. Yang kedua, titik inti cara berpikir Anies itu di society, di people. Jadi dia people centered, policy. Jadi dia selalu melihat masalah itu dari masyarakat. Sementara kan yang lain melihatnya dari peran negara, negara saja. Seolah-olah negara itu center class. Negara bisa kasih, butuh apa? Kasih. Butuh apa? Kasih. Padahal di situ ada politik anggaran, keterbatasan, dan lain sebagainya. Tapi Anies melihat itu bukan di sananya, tapi melihat potensi kekuatan dari bawah yang bisa mengatasi persoalan bangsa ini. Nah karena itu menurut saya, kalau cara berpikir kita seperti ini, maka mudah-mudahan Indonesia ini menjadi negara yang besar, dan kemudian masyarakatnya menjadi masyarakat yang cerdas, terlindungi, tersejahterakan, dan kemudian bisa ikut dalam kompetisi untuk mendamaikan dunia ini. Karena kita jadi insan-insan yang punya kualitas tinggi. Jadi bukan kualitas sumber daya manusia, tapi kualitas kemanusiaan kita. Human quality. Itu intinya. Dan tentunya kita harus jeda dulu, kita juga akan meminta pendapat ataupun closing statement dari para panelis. Usai jeda, tetaplah bersama kami. Dipersembahkan oleh Didukung oleh Dipersembahkan oleh Didukung oleh Baik pemirsa Ya, kita sudah sampai di penghujung acara, kita sudah sampai di segmen terakhir saya minta closing statement dari masing-masing panelis. Masing-masing dua menit saya ke Mbak Tejo terlebih dahulu. Mbak Tejo, Anda masih percaya pemilu nanti akan berjalan dengan jujur dan adil? Agak percaya karena teman saya EF Saifullah sama temennya Apa? Bang Revli Ferry Amsari Bikin aplikasi yang harus tahu untuk mengecek setiap TPS Jadi lapor Jadi kalau EF lapornya di wargajagasuara.com Kalau yang Ferry di kecuranganpemilu.com Jadi supaya KPU juga ada yang jagain gitu loh Itu saya percaya itu Terus tapi untuk debat ke depan Sudahlah Presiden jangan ngomong teknis Enggak kelasnya Enggak menarik Jadi sampah gitu Misalkan soal internet Kamu yang akan bikin internet itu teknis Kalau internet Oke buat apa internet Kalau warga tidak dididik untuk punya tema dalam hidupnya Kalau Selfie sama Riza punya tema Angkat membangun rumah Dia melihat apa di jalan Tahu apa yang mau diambil Yang enggak ada ban Oh itu untuk kolam renang nanti disitu Oh itu ada kayu bekas itu Kalau enggak punya tema di dalam hidup Semua diambil dan berantakan Akibatnya generasi sekarang bukan generasi informasi Generasi data Banyak data tapi enggak tahu mau ngapain dengan data Itu misalnya debat Presiden Masuk ke kail sama ikan Kail sama ikan Kita harus membeli kailnya Misalkan debatnya enggak Kita harus beri ikannya Gimana orang bisa mengail ikan Kalau belum tahu rasanya ikan Oke Itu baru debat Presiden Kiai di Cirebon kemudian saya ngomong Enggak Mas Aku memperbanyak ikan Supaya tidak perlu kail Itu baru debat Presiden Bung Presiden Debat Presiden jangan nyampah Gitu loh Itu tingkat dirjen Aku akan bangun sekian bangun Dokter Sorry Kedokteran Apa Tujuannya kedokteran Benarkah hanya darah biru yang bisa jadi dokter Bisa kan gitu Dan yang terakhir Saya dapat pelajaran dari Bokong Terk Bokong Terk itu banyak enggak sih Welsafat nikahku Yang untuk pemilu Tidak seluruh yang Terkadang tidak Setiap yang tertulis di hatimu Bisa tertulis di buku nikah Itu berarti tidak setiap pemimpin yang tertulis di hatimu Bisa tercantum di pendaftaran KPU Terima kasih Oke baik Terakhir Mas Umam kita sudah hampir sampai ke garis finish Entah ini yang pertama atau nanti akan ada garis finish yang kedua Tapi catatan Mas Umam agar kita bisa mengantarkan para paslon Agar negara bisa mengantarkan para paslon ini finish dengan baik tanpa noda seperti apa Ya Waktu sudah sangat terbatas Yang bisa dilakukan adalah mengintensifkan penetrasi terhadap basis pemilih loyal Dan juga ke wilayah yang lain Ke swing voters undecided voters Maka kemudian harus betul-betul all out Gaspol Dan jangan sampai kemudian ada blunder di fase-fase terakhir Termasuk juga kegamangan dalam konteks narasi Misalnya tadi Mas Rinto menyampaikan Masih tetap mencoba mempertahankan argumen tentang Kedekatan, kemiripan Pak Ganjar dengan Pak Jokowi Tetapi tadi kita juga menyaksikan Mas Ganjar menyampaikan tentang Karakter kepemimpinan yang memiliki watak atau track record Autokratik Itu kan sebenarnya kan ingin merepetisi Basis argumen yang disampaikan oleh Bumega kemarin Yang artinya ini adalah sebuah deklarasi Cerai talak tiga Dan apakah kemudian nanti kalau masuk putaran kedua Apakah bisa rujuk atau tidak Wallahu'alam Nah kemudian di posisi kedua tadi Mas Daniel menyampaikan Pak Prabowo Menyampaikan dengan cara yang cukup unik ya Minta maaf dan sebagainya Terkesan humble Meskipun di saat yang sama Barangkali itu juga sebuah Bagian dari siasah tadi itu Mas Karena bagaimanapun juga dalam konteks berpolitik Terutama di fase akhir Harus lebih luas, lebih dinamis Karena kalau misal tidak Malam Ya'arif Asyiasah Aka tahu siasah Siapa yang tidak tahu politik Dia akan terbunuh oleh politik Nah itu barangkali bagian dari kecerdasan 02 Ada pun dari Mas Anies Tentu ini adalah sebuah catatan Misal tadi ya Dari hasil data Turan EMPRIT SNA ya Social Network Analysis Ini bisa menjadi bekal yang baik Meskipun di saat yang sama Perlu diantisipasi Jangan sampai Prosentase positif tadi itu Sifatnya echo chamber Kalau dia sifatnya echo chamber Maka basis pemilih loyal saja yang bermain Nah oleh karena itu Amplifikasi terutama di kelompok-kelompok Yang belum tergarap selama ini Harus diintensifkan All out Supaya apa? Supaya memastikan semua Satu, dua, tiga, masing-masing kubu Memastikan supaya masing-masing berada di pucuk Untuk merasakan harumnya kemenangan Di Pilpres mendatang Hidup pucuk Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Metro TV Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV Extend sekarang Terima kasih 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 Terima kasih